Oke ini masih narasi yang sama terkait ferris wheel atau biang lala ya ininya sama ya nah tapi yang ditanyain berbeda di soal ini katanya adalah misalkan qr qr mana qr nah ini qr itu adalah tiang dengan tinggi 5 meter nah jarak terjauh antara lampu dan titik qi adalah berapa nah titik qi itu ini nah terus kalau soal lampu katanya apa sebuah lampu dipasang pada suatu titik biang lala berarti bebas muka moyang lampu ini 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 dan sebagainya tapi dibilang apa jarak terjauh antara lampu dan titik qi berarti kita cari lampu yang punya jarak paling jauh nih dengan titik qi itu dimana kita tempatkan ya pertama kita titikin dulu titiknya nah dimana nih lampu terjauh Apakah di sini bukan ini paling deket ya di sini enggak masih ada yang lebih jauh dimana di sini ya ini letak lampu paling jauh di sini sehingga kalau kita kasih jarak ya atau kasih garis antara lampu lampu dengan titik qi atau seperti ini gitu ya agak-agak ini ya gua tengahin nah ini jarak antara lampu ke titik qi atau kita kasih garis lagi di sini dia akan membentuk sebuah apa segitiga ya siku-siku Bro nah dan sini sini set nah dia akan membentuk sebuah segitiga siku siku-siku nah katanya ini lima ya ya ini lima panjangnya lima tinggi qr nili 5 berarti dari sini juga 5 gitu nah tiang ini kan 10 meter ya panjangnya kan 10 meter berarti setengahnya ini lima ini lima nah sini kesini lima ini kesini 25 berarti tinggi segitiganya berapa ya ini kesini tuh lima lima meter ini dua li 25 berarti tinggi segitiganya adalah 25 meter alasnya 40 meter nah terus ini sudah pasti 25 karena ini juga jari-jari ya kan ya sorry kegedean nah ini pasti juga 25 karena dari sini kesini itu kan jari-jari Nah kita perlu mencari panjang dari sini kesini berapa yaitu sisi miring dari segitiga siku siku-siku yaudah tinggal Hai pakai teorema pita-pita goras berarti panjang dari peki adalah ya peki kuadrat sama dengan ya di sini eh tinggi segitiganya adalah 30 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat maka peki kuadrat adalah 900 tambah 600 berapa peki kuadrat berarti akar dari 2500 berarti nilai pekinya adalah lima sejarah eh 550 sore 50 meh meter 50 itu panjang pekinya nah berarti ditambah dengan 25 berapa seperti jaraknya Hai ini jarak eh terjauh Hai itu berarti panjang peki ditambah dengan jari-jari 25 berarti di sini 75 meter ini adalah jarak terjauh antara lampu dan juga dengan titik-titiki 75 meter Hai gitu gampang lah ya oke Hai nih gimana ya minda ini ya takutnya estetik nah oke lanjut Hai dah masih seputar terbiang lala lagi memang disimulasi ini PMnya itu kebanyakan membahas biang lala narasinya masih sama terlihat pada saat jarak lampu ke titiki mencapai nilai terpendek Nah kalau tadi nilai terjauh kalau sekarang yang terpendek nah terpendek itu berarti mana ya udah jelas di sini dan no debat lah di sini ya itu maka panjang bayangan tiang qr nah tiang qr tupang bayangannya dimana Nah kita lihat ya kalau misalkan lampu di sini itu kan berarti nanti ya arah sinarnya dia akan memotong ini kan Nah jadi kalau kita terusin ya Nah inilah dimana tepat jatuh gitu ya tepat jatuh dari bayangan Hai si Hai titik ki ini Nah kita beri nama disini titiknya adalah titik ki aksen ya ini lampunya terdekat di sini kalau kita terusin dia akan membentuk apa segitiga siku-siku lagi di sini ya Nah tadi apa apa namanya dari sini ya titik dari P ke bawah ya atau apa namanya tinggi segitiga itu itu adalah 35 meter ya 35 meter alasnya dari T ke R itu 40 Nah kita mencari panjang bayangan panjang bayangan itu dari r ke ki aksen itu atau disini kita kasih nama X aja kalau gua gambar ulang ya di reka ini akan membentuk seperti ini Hai nah biar lebih gede dah segitiganya biar puas lihatnya ini P ini T ini R ini Ki aksen ini Ki dari P ke T itu adalah 35 meter T ke R 40 meter ha ki ke R ini adalah X ini Li 5 ya berarti dengan prinsip kesebangunan ya kita akan bisa mendapatkan nilai X karena kenapa karena dalam segitiga besar ini ada segitiga kecil maka bisa dipastikan mereka itu adalah dua segitiga yang saling sebangun ingat prinsip pada kesebangunan adalah ya jika Hai ada dua buah bangun datar yang sebangun berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama-sama besar nah ini kan setinggi segitiga yang pendek nah nanti kita bandingkan dengan tinggi segitiga yang besar berarti di sini Hai Ki R per PT adalah nah kemudian alas-alas segitiga yang kecil yaitu Ki aksen R dibagi dengan tinggi segitiga yang besar yaitu apa Ki aksen T Ki R berapa Ki R adalah 5 per 35 sama dengan Ki aksen R berarti X di sini berarti dari Ki aksen ke T itu adalah X ditambah 40 atau 40 plus 40 plus X nah ini kalau kita perkecil jadinya seperti 7 sama dengan X per 40 plus X gitu ya jadi ini 7x sama dengan 40 plus X maka di sini kedua ruas dikurang dengan X jadinya 6x sama dengan 40 X sama dengan 40 per 6 sama-sama bagi 2 Hai hasilnya adalah 20 per 3 jadikan pecahan campuran ya maka disini enam tiga ya tiga dikalinemkan 18 18 tuh supaya jadi 20 ya sisa 2 jadi jawabannya adalah 62 per 3 meter Hai itu jawabannya yang yang D Oke Oke semoga bisa dipahami ya teman-teman ya ya